Halo teman-teman, welcome back again to my channel Babang Pelat Oke, di video kali ini gue akan melanjutkan lagi game Brandal Sekolah teman-teman Dimana ini mungkin menjadi episode terakhir kita bermain Brandal Sekolah teman-teman Karena kita harus mendapatkan cinta senjati dari Bu Siska So, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam in-game-nya Di sini teman-teman, kita telah berhasil mendapatkan 4 hati cewek teman-teman Yaitu Melina, Angel, Susi, dan Lola Tetapi masih ada satu lagi cewek Yang cukup cantik Cukup famous di Sekolah Apaco Yaitu Ibu Siska Yang dimana baru gue tahu bahwa dia ada seorang jomblo wati teman-teman Dan, ya seperti biasa kita lihat dulu Ada sekitar 4, 6, 9 quest yang harus kita jalani Dan kencangkan sabuk pengamankan karena ini akan menjadi video terpanjang lagi teman-teman ya Ya langsung saja lah ya kita ke questnya Jadi, kita langsung saja ke belakang, ke tempat si Rafael teman-teman Nah, di sini ada salah satu pembukaan quest dari quest Bu Siska teman-teman ya Dan, ngapain dia di situ? Langsung saja teman-teman ya Woy, nape lu Aduh, sakit bos Cerita game tamat masih manggil bos Gue hantam juga loh Eh iya, ampun-ampun Ini sakit banget, tangan gue kena duri Yaelah, lemah banget loh Wah Mau kucok ambil obat di UKS ya Dih, menyuruh, ya udahlah Ya, seperti biasa teman-teman Kita langsung saja menuju ke UKS teman-teman ya Nah, kita ke UKS dulu Nah, kita beli di sini Nah, ngapain ini Bu Siska ya teman-teman Bu Siska, ada yang sekarat Bu Minta obat Lah, Bu Siska Buset, jarang-jarang Doi tidur Biasanya setiap ke UKS Doi sau sigap Bangun Bu Siska aja Kita bangunin ya teman-teman ya Soalnya ini ajen Karena teman-teman kita tercuduri teman-teman ya Biasanya begini, mending gue bangunin aja deh ya Bu, bangun Bu Terus bener lagi Ada Bangun Bu, ada meteor Bu Hmm Hehehe Yaelah Oh, bermimpi teman-teman Bermimpi Bu Siska lagi mimpi nih Yaelah, kagak bangun-bangun Malah ngigo lagi Gue seram juga aja kali ya Hmm Iya, iya Diambilin dulu ya Bu Airnya di kamar mandi Bentar ya Bu Ya Bangunnya di atas kanjang dong Bediri dong ya Eh, astaga Kamu apaan sih Uco Bangun Bu Ada anak sekarat itu di luar Hah, serius? Ayo bawa ibu ke sana Eh, bentar Bu Jangan leluh Eh Aduh Eh What the hell bro Emang boleh Pajaran nama guru Emang boleh Punya guru secantik ini Oma Oke Buset Bu Siska Kenapa jatuh Eh Aduh Maaf Sekali Uco Maaf Gak tau kenapa kaki ibu lemes sekali Dari tadi sampe kepleset Kasian kamu ketiban Udah Ntar aja urusin dulu itu anak yang sekarang di depan Oh iya sebentar ya Uco Buset dah Kenapa bisa gitu Baru sencok Uco Kamu ada yang sakit Ini ibu periksa Ibu minta maaf sekali Pasti ketiban ibu Keberatan Loh udah beres bu Udah gak apa-apa bu Buset gak berat sama sekali kok Abang yang keberatan Eh Tapi tadi ibu Siska bilang kakinya lemes Yaudah Lanjut istirahat aja bu Ucap begitu ya Biar gak ganggu istirahat Ibu Siska Ya tapi sekali lagi maaf ya Uco Aman bu Pamit permisi ya Nah disitu ada ibu Siska ya teman-teman ya Dan langsung kita kasih dulu hadiahnya teman-teman Oke siap Nah hadiahnya itu ini teman-teman Dia 20 pertama ya Nah Tuh kan langsung penuh kan Set Langsung kita intrek Kamu sudah siap Untuk menjalankan set quest PDKT Wahai Uco Siap dong Buka menu hp Dan cek quest log Untuk melihat detail questnya Oke Nah Kita langsung saja teman-teman ya Ini disuruh kita ke pagi hari Dan bertemu bu Siska Di antara ruang Guru dan ruang murid teman-teman Berarti di sekitaran kanan ya Di pagi hari Di sekitaran sebelah sini Terusnya Bener kan Nah Lah Ngapain bu Kemain kan kakinya sakit Jangan jongkok dulu bu Eh kamu Cok Kaki ibu udah gak apa-apa kok Ini saya lagi cari kalung saya yang hilang Kalung Kayak gimana jatuh bentukannya Kalung berwarna silver Bantuin dong Kita sebagai laki itu harus membantu wanita yang lagi kesusahan teman-teman ya Tapi gak susah juga Kadang juga dimanfaatkan Oke biar saya aja bu Usah repot-repot Ucok Gak repot kalau buat Siska yang cantik jelita Udah mendingan ibu deman saja ya di UKS Apa benar tidak apa-apa Halo sama saya mah namanya juga Ucok Si pelaca handal Pelaca handal Haha ada aja kamu Ucok Kebetulan saya juga harus ikut hapat hari ini Terima kasih ya Ucok Eits jangan bilang makasih dulu bu Kalau barangnya belum ada Oke deh Ibu minta tolong ya Ucok Iya Ucok Love you Ucok Ucok 1 Ucok pun mencari kalung Ucok sesuka di spot Di spot berapa Spot 2 Gue rasa antara spot 455 deh Narik lagi dah gua 3 nya Gimana lagi ya Spot 3 Spot 5 lah berarti Kayaknya ini nih Akhirnya Moga-moga bener dah Nah kita harus kurang UKS dong berarti Oh iya gue malah pake-pake senjata itu cuy Gue grinding teman-teman Untuk beli ini Untuk beli adiannya Bu Siska Nyiapin adian Bu Siska Sorry teman-teman ya Tapi gue ganti dulu lah ya Biar agak kosong gitu pegangannya gitu Yoi nalilis orang Ucok itu kuat istrinya Bu Jadi bagaimana Apa sudah berhasil ketemu Yang ini bukan Bener Terima kasih banyak Ucok Jangan penyelamat saya Kalau ini sangat amat berharga buat saya Kita tanya Hal yang sewajiannya itu Kita tanya itu kalung dari orang tua ya Janjian kalung pembelian orang tuanya Ibu Bisa dikatakan seperti itu Tapi lebih tepatnya ini kalung dari kakek dan nenek saya Kalung ini merupakan peninggalan kakek dari mereka berdua Sebelum mereka meninggal dunia Saya selalu memakai tiap hari Tapi hari ini tiba-tiba saja kalung ini terjatuh Terima kasih banyak ya Ucok Sudah menemukannya kembali Yoi masalah Bu Mendingnya Bu langsung pakek lagi aja Daripada tuh kalung jatuh lagi Ya bener juga Tunggu sebentar Beberapa tahun kemudian Eh setahun dong Kenapa Bu Saya mau bilang ini Tapi saya tidak bisa memakainya sendiri Oh my god Ucok Love you Ucok Mau dibantuin Tapi kok lebih tinggi Ibu Siskanya daripada Ucoknya ya Bener tidak apa-apa Tidak apa-apa lah Bu Namanya manusia itu saya membantu Walaupun Naka kamu anak yang baik ya Ucok Kamu sudah membantu saya banyak Terima kasih banyak ya Ucok Siap Ini kalungnya Lanjut 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 ya Sekali lagi ibu ucapkan terima kasih banyak ya Ucok Buset banyak amat bilang makasihnya Bu dari tadi Sama-sama ya Bu Siskok Sama-sama Sampai jumpa lagi Ucok Yuk ibu Hampir ketemu lagi Tolong teman-teman ya Jangan kalian sasus-sasus ya Gak ada disini Disini kita Tidak ada otak-otak yang Negatif teman-teman ya Kita aura Ucok Atau aura positif teman-teman Jadi jangan meninggalkan kesan negatif teman-teman ya Lanjut Yeah let's do it Oke kita langsung ya Berikan hadiah lagi dong Oke siap Kita berikan 20 dulu Tidak pernah naik teman-teman Tetapi kita berikan 20 dulu Nah Ini sudah dua kali lipatnya ya Nah itu sudah 40 teman-teman Nah Kita di siang hari teman-teman Di ruang UKS Kita harus bertemu busis kan Apa yang harus mencari Misik busis Loh kemana doi Kok gak ada ya Beri coba cari dah Depan sekolah Kagak mungkin doi gak masuk hari ini Jadi kita harus ke depan sekolah Tapi gak mungkin di lapangan sih Harusnya di depan sekolah sih Oke kita langsung ke tempat doi teman-teman Di depan sekolah ya Seharusnya ada di depan sekolah sih dia Nah bener kan Alright Nah itu dia busis Wah ini sungguhan pak jajang Ya busis kah ini biar saya yang terakhir busis kah Saya jadi gak enak sama pak jajang Sudah repot-repot Apanya yang repot bu Kalau untuk busis kah saya malah senang bisa memberi sesuatu Hei saya jadi mahal Terima kasih banyak pak jajang Ya bu sama-sama Kalau gitu saya masak dulu ya pak Mari bu Ternyata pak jajang dekat juga sama busis kah Saingan kita pak jajang ya My god jajang gue pak jajang co Ah kagak mungkin dah Ya kagak mungkin juga saingan kita pak jajang ya kan Tapi bisa juga sih ya Mending gue pastikan sendiri Yuk kita kembali ke ruang UKS Kita menanyakan langsung ke busis kah teman-teman Apakah Busis kah Dekat sama pak jajang Apa saudara Kita berpikir positif aja dulu ya Ini sibuk Iya saya akan masuk Duh gue nanya gimana ya Ada apa ucok Apa kamu berpikir lagi Enggak bu Jangan bilang kamu mau numpak tidur disini lagi Dih kagak bu Kalau kayak gitu mas saya langsung otw tidur Bener juga Kamu biasanya seperti itu Kalau begitu ada hal lainnya bisa saya bantu Kita tanpa basa-basi ya Itu bu Kayaknya ibu dekat sama pak jajang Eh iya kah Iya tadi saya kagak sengaja ngeliat kalian di gebang Pak jajang orangnya baik Jadi memang ibu dekat dengan dia Tapi Gak jadi skandal Skandal Oke skandal-skandal anggota Eh Apa skandal Iya tau saya kan kagak boleh tuh Kalau satu kantor ada hubungan spesial bu Kami memang dekat Tapi bukan seperti yang kamu bayangkan ucok Eh Terus Iya pak jajang dan ibu memang dekat Karena dia merasa kita sama Dan pak jajang merasa saya mirip anak petuanya Oh ala Awas ya kamu sampai ada hoax Waduh ampun bu Kamu juga manusia ya Bisa salah Gue jadi lega dengarnya Kamu ini seperti pacar yang cemburu saja Iya bu calon Dan pacar Iya lah bu Saya cemburu Apa Maksudnya saya Saya kan anak yang paling rajin Koks Kalau nanti ibu Berarti saya kan jadi kelepotan sendiri Ibu Hahaha Benar juga ya Oh iya bukannya tadi pak jajang ngasih ibu sesuatu Oh iya Pak jajang mengerakter ibu minuman Ini dia Kenapa bang Nifadal bikin adegan Kayak begini Ini kan gak baik Dilihat anak-anak kan Masa tumpahnya di Masa tumpahnya di Dasar biang cabul Eh Wah Wah Bu saya tumpah Aduh kok bisa tutupnya tiba-tiba lepas Itu Ini untuk 70 Untuk 17 ke atas teman-teman ya Yang di bawah 17 Jangan menonton Video ini Gue sayangkan beralih di video-video sebelumnya aja ya Karena ini Khusus 17 ke atas ya Kamu baik badan dulu co Iya Udah Belum-belum Saya lagi ganti baju Kamu jangan ngintip ya Waduh Kamu lihat Enggak Enggak kok bu Sungguh Sedikit Kalau begitu tolong Ngerhasilkan kejadian ini Dari yang lain ya Saya malu atas kecerobohan saya Ya bu Siap Terima kasih lucu The hell bro Langsung sajalah Kita kasih ya 20 lagi Nah ini udah 50 teman-teman Nih Nah kan Kan Menghitungnya Nah Sudah 50 ya Kita interact Nah kebetulan panahnya disini Kagak susah nih Huh Harusnya weekend ini jadwannya Busiska Astaga ucok Saya kaget Ya elah bu Lagi ngapain bu Ngedumal sendiri Ay Sama sebenarnya ini tidak ada hubungannya sama sekolah sih Biar saya tebak Biar saya tebak Boleh Tadi saya sempat dengar kata-kata weekend sama jadwal Weekend jadwannya belanja Salah Kalau gitu weekend jadwalnya jalan-jalan Masih salah Terus apa bu Saya makin kepo dah Jadi memang weekendnya jadwal saya ke RS Hah Sakit bu Kan ucok Kan ibu perawat Teman-teman ibu juga ada disana Saya juga harus mengambil beberapa keperluan untuk sekolah Wala begitu ya Ya kebetulan weekend ini jadwalnya Kalau gitu mau dibantuin gak bu Mumpung saya free Eh Hmm Ayolah bu Gabu tau dirumah weekend ini Tapi disana ada teman-teman saya loh Santuy banget Yaudah kalau gitu sampai jumpa weekend Siap Biasa kita harus ke weekend teman-teman Saving dulu Oh kita ke RS langsung Ini udah hari minggu teman-teman Langsung aja lah ya Tanpa berlama-lama Tanpa berbahasa basi teman-teman Udah hari minggu Pas langsung kita ke RS ya Apa kita Kurangin aja jamnya Ini keluar dari sini Kita langsung tidur dulu Dia gak menyebutkan waktunya sih Cuma dia menyebutkan harinya saja So jadi Tidak ada problem Pasti di weekend Weekendnya tuh minggu Apa weekend sabtu Karena weekend itu Ini rumah sakit ayam ada kuntilanaknya Kenapa banyak suster cantik Bener loh sis Gak apa-apa tau yang lebih muda 5 tahun Malah ngomongin dulu cok Kenapa kalian berpikir seperti itu Karena kami paham soal kamu sis Iya betul soal sis Kan jadi seperti ini Apalagi kalau bukan Suka Oh ternyata bener tebakkan gua Doi ada di dalam Doi cuy Kalian nih Jangan bicara yang aneh-aneh Padahal kalanya minta aku cerita Tapi saat aku cerita Kalian malau silin Gak usah malum lah ya Gisih sama kita mah Ah iya Udah jam segini Tunggu sebentar ya Aku mau cek siswa yang mau bantuan aku Membawa ke pulang sekolah Aku takut buat dia menunggu Siswa bener-bener Tunggu sebongin nih sis Eh pacar kali atau gebetan Eh sembarangan deh Kok tumben gak nyangkal sis Ingat loh sis Wajar kok pacar sama yang lebih mudah Kayak yang kita bilang tadi Dasar kalian sudah Aku mau temuin dia dulu Ucok Maksud apa dong Kayak kita gak dengar aja Halo busuk sekadai Kapan kamu ada disini Barusan kok Barusan Gak bohong Enggak Enggak Yakin Mabuk Saya dengar oboran ibu Saya gak sengaja nguping Dia ya Siswa jangan malu-malu ya Kenapa di dalam Rumah sakit keramat ini Banyak suster-suster Apa jangan-jangan Eh Memang kamu gak suka sama dia Ah sudahlah Kalian jangan usirin aku terus Semangatnya kamu gak ucok Kita semua dukung kamu Itu terima kasih Loh Mereka udah pada tahun gak Maaf ya ucok kamu jadi Kena keusian mereka Gak apa-apa bu Saya senang juga Kok dengarnya Mau ngomong ini pertama kali Melihat ibu pake baju bebas Apa aneh Enggak lah Cantik kok Eh Terima kasih CC Jadi kita tinggal dulu Semangat kalian Kalau kita Kita bawa bang-bang ke sekolah Siap bu Bisa bisa kamu stay di RS Eh ada apa Sebenarnya hari ini kita butuh Bantuan sama kamu Seperti biasa Sekarang Baikah tapi Bahang-bahangnya Gak usah khawatir bu Biasa aja yang antar ke RS Gak salah pilih kamu sih Mulai deh Aku tunggu di uang nopo ya Ibu bener-bener berterima kasih sama kamu ucok Hati-hati ya ucok Ya ibu Lu gak nyusul temennya aja bu Bener kan kamu tidak apa-apa Yaelah bu Saya deh sama saya Ayah ucok gimana kalau di uang Gak perlu panggil saya ibu Kan kita sudah di luar sekolah Bener juga Ya panggil kakak aja kali ya Eh maksud kakak Memang kreator masih muda banget Boleh-boleh Apa kamu mau manggil nama pun Gak sebenarnya juga boleh Tapi kakak juga oke Ngomong Aku Kamu juga gak apa-apa kan Ngomong aku kamu juga gak apa-apa kan Oh gitu maksudnya Gak apa-apa kok Aku harus cepat ke locker dah Ucok Coba membawa semua barang-barang itu ke ruang UKS Mantap udah beres Pengen baik-baiknya Tapi kemungkinan udah sibuk ya Gue kenapa dah Kok ingat kak sis Gila bayang Eh Kembali lagi ke UKS Temen-temen Tapi kita harus tidur dulu Nah alright Langsung kita ke UKS kembali temen-temen Setelah tidur ya kan Dan sudah Senin pagi Jadi kita ngambil Jadi kita ngambil jangan di hari weekend Kecuali Kwesternya minta weekend temen-temen Karena sekolahnya gak buka di weekend Ups Artinya sudah mulai kuning Oke siap Kita kasih lagi Kita gift lagi 50 Berarti tambahnya 20 70 Oke kita jalan lagi Oke siap Nah di siang hari Kita harus ke tengah lapangan nih temen-temen Untuk disamperin oleh buksiskan nya Nah kita coba dulu lihat Di tengah lapangan Seharusnya ada Tanda Ah ini dia Mana Panah kuning gua nih Gua liat-liat Oh mak Jauh kali Oh mak Lari dia Uco Jangan-jangan saya ngeliat ibu di luar UKS Ada apa nih Saya bingung mau ngomong ke siapa Jangan terintas dibikin saya Cuma Uco Eh Ngapa tuh bu Mungkin kita ngobrol di UKS aja ya Berarti jelas kita harus ke UKS Kayak gitu temen-temen Nah Langsung aja deh kita ke UKS Mau ngapain aja di UKS nih Kalau di dalam UKS tuh Sering terjadi hal-hal sus temen-temen ya Hal-hal yang tidak diinginkan Oleh penonton Walaupun itu sebenarnya diinginkan oleh penonton Masuk Cok Jadi ada apa bu Jadi gini Uco Belum ini Belum lama ini saya ngeliat kucing jalanannya Menggemaskan Dan saya lihat ternyata kakinya pincang Karena saya kasihan Jadi saya bawa ke rumah Tapi dia gak gitu suka sama ibu Uco Eh Gak suka gimana bu Sweet untuk dijaskan Jadi ibu mau minta tolong Buat bantuin ibu ngobatin dia Gaskin Gaskin Kebetulan saya juga demen kucing Iya Cinggarung Eh Saya harap dia bisa nurut sama Sama kamu ya Kira-kira mau kapan bu Kamu soal penuh semangat ya Baru pernah nih Saya dengar ibu ketahuan Sama pas ini Iya setiap barang kamu Saya ngasih terhibur banget Kalau gitu sering-sering Dari saya bu Biar ketahuan mulu Iya Uco Iya Kalau begitu Sampai jumpa weekend siang ya Kita ketemu depan RS Oke Dan jangan busis kekuntilan RS Nah kita sudah di weekend siang Langsung saja dong Kita menuju RS Di siang hari Nah langsung kita ke RS Jangan lama-lama lagi Ya kita soalnya tidurnya Diana lagi nih Tuan-tuan Oh 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 Cakep banget Bro Halo bu Eh maksudnya kakak Oh halo Uco Lah Kenapa Bang Rifander suka bikin Karakter yang loli-loli gitu ya Apanya yang kagak Ini jelas-jelas ada yang bila-bila Tolong bawa aku ke UKS sekolah Uco Kenapa gak ke RS kakak Kita sudah di depan RS Tolong ikuti kemauan ku co Oke Yah kita sudah kembali lagi Dan langsung saja kita antarin bu siskanya ke UKS Minggu minta antarinya Senin loh sampai ke UKSnya loh Cuman Gak logik bro Nah langsung saja lah ya Faktual UKS Ini dia Oh mak Maaf Uco Itu ditutup dong Mbak Peminta maaf Namanya manusia wajar sakit Mending kakak istrat aja dulu Ya Uco harusnya aku tidak memaksakan diriku Gak apa-apa kak Aku tidak mau teman-teman yang lain kerepotan karena aku Mereka pasti gak mikir kakak merepotkan kok Sekarang aku malah merepotkan kamu Gak apa-apa So banget kak Saya malah senang bisa bantu kakak Terima kasih Uco Sama-sama kak Udah Jangan mikir macem-macem dah Istirahat aja Uco jangan tinggalkan aku ya Gak bakal lah Saya bakal teman-teman kakak disini Makasih Boleh aku minta sesuatu Boleh apa kak Tau ngeperiksa demamku Beneran gak apa-apa ini Sudah apa-apa Ini sudah dijual Akal sehat ya Masa iya guru seseksi itu sih Ini jangankan guru Jangankan murid Yang tersedot guru pun ikut kak Eh udah Langsung saja lah ya Kenapa kak Sebenarnya maksudku adalah menggunakan termometer Eh maaf maaf kak Tidak apa-apa Termometernya ada di sebelah kakak Aku tidak sadar Jangan merasa besar ya Uco Tentang mengapa Aku merasa senang Kamu makakan hal tadi Kalau gitu Saya ikut senang dah Beberapa jam kemudian Ya dia tidur Ya bener-bener Menemani aku seharian Silahkan kasih banyak ya Uco Aku istirahat sebentar lagi Dua yang malah ketiduran Loh kakak Langsung saja kita ke depan UKS Teman-teman Kita disuruh ke depan UKS nih Oh maaf Sudah bangun dia Sudah bangun Kakak habis dari mana Bahaya sendirian Hehehe Sekarang kamu terdengar seperti bapakku loh Aku hanya dari toilet sebentar Emang udah kagak sakit Seperti yang kamu lihat Uco Beneran udah gak apa-apa Yap Ini semua berkat kamu Padahal saya kagak ngapa-ngapain Yang ngarin saya harus ngapain juga kakak Tetap saja kan Kamu sudah sangat berjasa Saya ngelakuin itu buat kakak Dengan tulus dan sepenuh hati kok kak Terima kasih Kakak senang dengannya Kita sudah harus Iya juga Oh iya salu kucing Ah iya Aku segera memberinya makan Eh Maaf Uco Aku harus bawa-bawa Pasti dia sangat kerapkan sekarang Terima kasih banyak Uco Pasangan kecil Oh sama kak Hati-hati Kenapa rasanya gue deg-degan Sama gue deg-degan juga Cok Jangan kan lu Gue aja deg-degan Cok Nah Artinya sudah bagus ya teman-teman Nah kita kasih lagi ya kan Ini udah 80 nih Tuhan Dekat Tampang bebang bela teman-teman Hitung-hitungannya tuh Oke siap Oke siap Nah kita ngobrol lagi sama Bu Siska Teman gak ada musik khusus ya untuk Bu Siska ya Kakak Maaf Kebiasaan manggil kakak sih Jangan sampai orang di sekolah dengar Siap Saya minta maaf ya Bu Tidak apa-apa sebenarnya Memang aku lebih nyaman kamu panggil kakak Tapi apa daya Ini di sekolah Oh iya Ucok Apakah kamu masih ingat dengan cerita kucing yang aku adopsi dari jalanan Oh iya iya ingat Bu Gimana dia kabarnya Ya sudah baik-baik saja Tapi saatnya dia lagi mau gak makan Nah bisa gitu Ya dan dia pun tidak suka setiap aku sentuh Bisa gitu dia Dan ini saya merasa bingung Menunggu bagaimana Ucok Penat kali Lagi penat kali dia Bu Penat itu lelah teman-teman Itu bahasa daerah gue sih sebenarnya penat Kalau bahasa kalian lelah capean Nah tuh Bahasa bakunya itu teman-teman Ini pertama kalinya aku pelihara hewan Memang mereka bisa pendek Mungkin bisa kali ya Mungkin ya Saya jadi bingung karena kalau seperti itu Terus dia bakal sakit Coba bawa ke dokter hewan Apa sebaiknya dibawa ke dokter hewan aja Bu Saya sudah membawanya ke dokter hewan Dokter hewan juga bilang tidak ada masalah apa-apa Aduh kok gitu mah namanya udah kena mental si kucing Eh kena mental Ya bukan kata dokternya secara fisik dia gak kenapa-napa Mungkin kena mental Saya gak kepikiran ke sana Tapi bisa juga Gimana caranya menyembuhinya Walaupun dia suka galak ke saya Tapi saya sangat senang sama dia Kita ajak jalan-jalan keluar rumah aja Bu Boleh juga Soalnya nanti Ibu coba bawa ke taman aja Kamu mau ikut cok Mau banget Kebetulan saya penasaran juga sama kucing Oke kalau begitu Kita langsung ketemu di taman ya Oke Bu Kagak sabar saya nunggunya Saya juga gak sabar Nengok Ibu pakai baju seksi lagi Sampai ketemu Bu Oh iya iya Sampai ketemu Ibu Dan langsung saja teman-teman Kita ada di sore hari Dan ke taman teman-teman Karena Bu sisanya sudah menunggu kita di taman Dan langsung saja Tamannya kan disini Ngapain gue jauh-jauh co Oke Langsung aja turunah Nah itu ibu sisanya Kakak sisanya Dah langsung aja ya Kucok aku lalai Aku kehilangan dia Hah? Kucingnya kabur Iya bagaimana ini aku sudah mencari Tapi belum ketemu Oke kak Ibu tunggu disini ya Biasa saya cari cariin Tapi lo gak bisa diam aja Kan dia galak sama kakak Biar seorang ucok yang nyari Ingat kan Kalung kakak bisa saja Saya temuin apalai Saya janji bakal temui kucing kakak Jadi saya minta kakak Tenangin diri dan tunggu aja disini Baiklah Ciri-cirinya warna abu-abu pekat Dan hidungnya pink Oke apa Ada tanda khusus Tidak bercorak dan berwarna abu-abu Namanya bubu Oke siap Meluncur Tari bubu dimana lagi Cocok Ini lah Gak ada panah tuh gue liat-liat disini Ada yang tau bubu dimana teman-teman? Ke helmet Jauh kan dekat geng motor Cok Bubunya dekat geng motor Cok Jauh kan nih Ngapain bubu yang sampe ke geng motor Cok Jangan-jangan si kucing terbang Di game dev youtuber Ya Cok ini kucing terbang Cok yang di game dev youtuber Kamu bubu ya Bener nih kayaknya Sekarang gue bawa dia ke kakak Game Sampas gitu ya gue Nah Ucok Kamu berhasil menemukan bubu Gimana saya nempatin janji saya kan? Mungkin kamu bosan mendengar Tapi aku benar-benar berterima kasih Ucok Selalu ada untukku dan tidak membosanku bantuku Oh Sama-sama Nah bubu itu pemilik lu Dah kenapa lu bu? Sini bubu Ih gadis Kenapa bagian itu dari Jakarta? Kagak ada bagian yang lain di Jakarta? Hell man Kan ada Dasar game cabul Oke oke Ya ampun kok bisa-bisa ini kucing Kesurupan setan apa coba Ini yang harus sebut dia galak Bubu tega Ini Kak gimana ya Kak saya bilangnya Tuh Kenapa muka kamu merah? Baju kakak agak robek Karena cakaran si kucing Kucingku Oh my honey bunny click blacky cat Eh kucing loh Bener Tidak salah lagi Oh my honey bunny Eh Bentar dah Bentar Bisa diselesin dulu lengkapnya Kayak gimana Oh itu kucing kang dandan Ternyata kucing orang Iya Ternyata Bubu masuk ke my honey bunny blacky cat Punya trauma dengan perempuan Rambut hitam panjang Pantuk saja dia sangat mencik Iya jujur kagak Yang kucing juga Tapi syukurnya dia udah ketemu pemiliknya Kalau gitu gimana kok kita pulang aja sekarang Ya sih udah jam segini juga Kalau gitu kakak duluan ya Terima kasih Uco Walau pernah ini rumit Tapi terasa menyenangkan bisa mengucok Kenapa muka kakak merah banget Nahan pop kah? Ya tapi gue senang hari ini bisa bareng doi Gue juga senang bisa ngeliat Itunya dicakar Enggak kan Sebanyak-banyak itu bagian Kenapa bagian itu yang dicakar Cok Lanjut dah Kita ke quest selanjutnya Jadi biar tidak memperlama-lama teman-teman Tapi ini quest cukup singkat Dibandingkan quest lola dengan quest Lanjut Lanjut Kita ke UKS lagi Nah kita bisa berikan Oke siap Nah ini sudah 100 teman-teman ya Ini 90 ya Sudah 100 ya Interact dulu Kamu sudah siap untuk menjelaskan set quest Oke siap Dan quest selanjutnya itu di siang hari teman-teman Dan ini kenapa kagak ada suaranya dah Nah kosong Kemana lagi dia Ke ruang pak jajang Nah kita bisa ke ruang pak jajang nih Ruangan pak jajang dimana cuy Tau gue pak jajang tuh kagak ada ruangannya deh Pak jajang Ya apa deh Bapak lihat bu sis kagak ya Oh sis kaya Seharusnya dia ada duka es Kagak ada pak Hmm apa mungkin dia kuat kali Soalnya bapak juga kebetulan ninggalin pos tadi Ngapain emang pak Tumpet banget ninggalin pos Soalnya kan pak dan mohon galak gitu Bapak beli makanan di kantin deh Pak dan mohon bolehin selama Gak ninggalin lebih dari setengah jam Buset Ngomong-ngomong ya deh Setiap saya ngeliat dek sis kagak Saya selalu berasa ngeliat anak sendiain Semirap itu ya pak Sebenernya tidak begitu mirip Tapi mereka sumuran dan tingkannya mirip Kalau dia keluar biasanya cuma ke ruang kopi di depan sana Oke lah pak jajang Makasih ya Sama-sama Oh ini masih jam sekolah Kamu gak baik luar Enggak ngaru pak Masih ada disurupkan candaan sama pak Sama bang lipan dan masih disurupkan candaan coy Wah itu dia Oh kan Kita kasih dulu Mau beli apa nu tong Eh pok kagak beli apa-apa pok Cuman mau nanya Yeh lu kebiasaan yeh nanya mulu Belanja kagak Kali-kali mah kagak apa-apa Belanja kali tong Ya dah iya pok Kita disurupkan aja nih coy Berapaan jalan memang pok Kopi mau kagak lu tong Biar makin melek Rajin dah lu belajar Yang lain Yang lain cuma ada mie Lu mau tong Agak dah kopi aja Berapaan 5 ribuan itu kopi Oke dah Bayar Makasih ya tong Ngomong-ngomong lu mau nanya apaan emang Empok kenal sama perawatnya Kerja di sekolah apa Cok kagak Oh si neneng cakep itu ya Ya Lihat kagak dia kemana Gue liat tadi kayaknya dia lagi ada masalah Ada sama anak-anak nakal Gue bau keingat lagi Tadi gue mau nyamperin tuh Tapi gegara panci gue lubar Gue mehap meleng dikit Tau-tau aja mereka udah hilang Apa mau kita lapar polisi aja tong Kasih tau gue aja empok Ciri-ciri itu anak Anak ari-aki mukanya mah ganteng Rambutnya kuning kayak bule Pinggir kanan kirinya cepat Terus pake jepitan dia Pake seragam yang beda dari gue ya empok Sama pake anting Bener Lah lu tau tong Gue kenal orang ya Yaudah makasih empok Lah kopinya Gue kenal orang ya Oh kakak jauh tuh Kagak jauh-kagak jauh pernah Sepake motor coy Sif Nah kita akan melawan dia Gupanya Wah ya yuyuyuyo cok Gue gak usahin nanya sama lu Dimana bu siska Dapet sama siska Dia nyebut nama bu siska Tanpa kata sis Ibu Gak ada urusannya sama lu What's your problem dude Why are you so angry Kasih tau gue Dia dimana sekarang Oh jadi lu orang ya Gue kira lu bakal bisa jadi temen gue cok Tapi kalo caranya gini Gue gak bakal biarin aja Gue hajar lu ya Let's fight Oh lawan kita di Nah gue battle nya pake ini coy Musiknya bagus Mudah saja Mudah saja Mudah saja Memang lu the strong person yang pernah fight sama gue cok Tapi kenapa lu ganggu siska cok Bukannya lu yang mau culik gue siska Hah Hah Saudara Yes Dia sepupu gue Hah Gak bentar jadi gimana sih ini Ya gue pernah diceritain siska Kalau ada penguntip beberapa bulan lalu Jadi gue kira lu orangnya Gue mah kira lu nyulik dia Kagak di story utama Kagak di gue siska Sama aja sih salah paham mulu Diorang Kagak lah Karena orang tua gue dipanggil ke sekolah Tapi mereka lagi dua negris semua Jadi gue minta tawang kesisa Hah Ini kedua kalinya Iya Keduakannya kita salah sangka Kalian kenapa Namanya juga bertemanan sesama lagi sis Thank you sis Cok gue titip ya Tolong jagain Sakit gak Hah Karena itu aneh sekali masak buat teman Tapi nyakit Sama lain Muka kamu banyak luka ucoh Loh Kagak sadar bu Panggil kakak aja kan kita dua sekolah Benar juga Ayo kakak obatin dulu Lah kakak bawa kotak obat kemana-mana P3K itu selalu ada di tasku Hah Kamu lelah ya Ya tiba-tiba ngantuk Yaudah kalau gitu kamu boleh tidur di panggung kakak sambil kakak obatin Hah Tidur sini Kagak apa-apa Kalau kamu bertanya seperti itu Apakah kakak bakalkan saja ya penawannya Eh jangan Kalau begitu ayo duduk dan tutup mata Iya Gue kira cabul cok Eh Lanjut Terima kasih kak Kakak masih sangat senang sama kamu cok Sama kak Saya juga sama Pas bareng kakak berasa sangat senang saya Terima kasih juga ya ucoh Aku harus KRS dulu untuk makakan report bulanan Biasanya temenin kak Jujur aku senang dengan top kali ini sebaiknya kamu istirahat ya Kalau kakak yang bilang saya bakal turutin Bye ucoh Andai gue bisa lebih tua sedikit aja pasir kemungkinan gue Ya kita langsung aja hadiahi lagi teman-teman Karena ini tinggal dua quest terakhir Ya kemungkinan besar ini gak nyampe sejam sih Kemungkinan quest ini lebih cepat sih gak nyampe sejam sih teman-teman Dan ini sebagai penutupan dari seluruh cerita dari brandal sekolah teman-teman Berikan dulu hadiahnya 100 oke 110 coy Ayla oke Entrak Kamu sudah siap? Oke siap Aduh kita dipanggil bu Dewi teman-teman Jadi kita harus ke tengah lapangan dipanggil bu Dewi Gue kira tadi Tapi ini sih Mendekati akhir sih teman-teman Jadi kemungkinan besar ini lebih singkat lagi gitu kan Ucoh Waduh Eh ada bu Dewi Masuk ke kelas belajar Siap bu Dewi Ya kita disuruh belajar di kelas 1C Jadi ya kita harus masuk ke kelas 1C dong Untuk belajar Iya kan Nah pas kita belajar lagi coy Udah tamat nih game coy Ucoh Ucoh Ayo bangun Udah sekali tidur Hidup Tengah aku menunggu sampai ya bangun saja Beberapa saat kemudian ternyata bosiska juga ikut ketiduran Tidak lama bosiska terbangun Ternyata sudah gelap Ucoh Loh ada kakak Ucoh Udah malam Ucoh Ayo pulang Waduh bisa-bisanya ketiduran sampai malam gini Sebenarnya tadi aku sudah bisa membangunkanmu di sore hari Tapi karena kamu tidak tidur sangat puas Aku jadi ikut tidur sebelahmu Maaf ya kak Jadi ngerepotin kakak Enggak kok Enggak sama sekali Aku senang bisa membantu kamu Dan nemenin kamu juga Tadi temanmu yang meminta tolong pada kakak Buat membangunkan kamu Kalau kakak sudah mau keluar dari sekolah Waduh Yuk kita pulang Ayo Tuh kok gak bisa dibuka ya Dikunci dong Tapi kakak bisa dekat sama saya Mendengar dari kamu Kak sebenarnya yang aku tuh suka sama kakak Eh Suka Oh iya suka Nah si sekat na Maksudnya apa yang suka sebagai kakak Dan adik Atau sebagai teman Bintunya masih belum kebuka ya Iya Selesai jadi awkward gitu ya Lanjut nih mingguan gak pas banget Kenapa dah Tau-tau gak Ngomong kayak gitu Kenapa uco Gue naik soal apa ya Aku penasaran kak soal perjalanan Benar juga ya Samanya kita tidak pernah bertukar cerita tentang kehidupan kita Yoi aku penasaran sama bagaimana kakak dari kecil sampai bisa jadi kaya sekarang ini Jadi kita mulai dengan masa kecil dan masa sekolah kakak ya Gak sedang kak Kas Oke Panjang kaya lebar deh Walaupun memang keluarga kakak dapat dikatakan sebagai keluarga yang berkucupkan Kakak ingin mengejar cita-cita kakak sebagai perawat Walaupun itu tidak disetujui oleh kedua orang tua kakak Hanya kakek Ternyata kayak begitu Kakak hebat ya Terima kasih uco Bagaimana dengan ceritamu Oke jadi pas masa kecil aku itu Tam tum tam tum tam Kamu kuat ya uco Yoi dong Kakak masih terharu dengan Gue harus alihin omongannya biar gue kagak sedih Kalau didengar dari ceritanya berarti kakak juga belum lama lulus ya Berarti umur kita kagak beda jauh ya Yap kita beda kurang lebih 5 tahun dong Eh apa kakak kelihatan cocok Kagak kepali kak kakak kalau mau dibilang masih sama juga cocok Itu masih ada kesempatan Ya ampun kamu ada-ada yang ternyata Saya membahagiakan ini ya bekerja sebagai perawat Oh iya emangnya kenapa kakak punya cita-cita jadi perawat Kakak sudah menganggap Kalian main aja sendiri teman-teman ya kalau untuk membaca cerita ini panjang teman-teman Kalau takkan pause-pause aja lah ya Gue mendubbingnya lelah teman-teman Nah Kalau mengingatnya kembali kakak masih sangat sedih dan menyesal Itu semua bukan salah kakak-kakak sudah melakukan yang terbaik Terima kasih ucok sekarang kakak masih sangat lega Sama-sama kak Terima kasih juga ya kak Kakak sudah mau ceritaku ucok Yang kakak tahu aku bakal dukung kakak terus Terima kasih kakak Oke Ucok mengantarkan busis kap Pulang Sudah selesai nganterin waktunya gue pulang dah Oke tinggal quest terakhir dong Tinggal quest terakhir Sudah jadi hatinya dan kita sesuai aja Ini kasih 120 mungkin Maybe 120 Oh pas sekali teman-teman Oke jadi totalnya 600 boneka teman-teman ya Oke siap Oke jadi kita harus beri bucket bunga seperti biasa teman-teman Kita harus kekang bunga yang ada di outlet Jadi kita harus kekang bunga dulu Oh enggak saja butuh 100 ya 100 100 tangkai Kalau jangan seribu aja Item gift Oke langsung saja Ini adalah moment moment nha teman-teman ya Rantetnya lama dong Gue masukin aja tuh Gue masukin aja tuh Dikan dulu 100 Baik man Ini man Oke Oke kita tembak busis kap Balik lagi Sebenarnya kita boleh sih Pakai motor di dalam sekolah Kan enggak ada larangan Sudah kita kasih aja dua bucket bunga ya Kan enggak ada larangan kita pakai motor di dalam sekolah Cuma tahu sempit aja sih Gue enggak nyaman dulu Oke langsung aja Wah kebetulan Jadi kita mau ngomongin apa nih Atau coba enggak 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 Weekend ini bu Siska ada waktu enggak Eh Weekend yang ini kakak harus pergi kaya Sucu ada apa Kalau bisa nanti saya samping ya Bisa kak boleh Kalau gitu sampai jumpa weekend bu Oke kita harus ke weekend teman-teman ya Untuk nembak busis kap Ya kita sudah di weekend Dan langsung sajalah ya Tanpa berlama-lama ya teman-teman ya Karena semakin lama Video yang semakin panjang durasinya Ya kan Kita sangat membuat Kita ke RS Katanya ke RS Nembaknya di RS Bukan di taman ya Oh mak Ini weekend sih Weekend jam sepuluan lah ya Dan langsung Oh ada busis Eh Ucok maaf ya Ucok Sekarang kakak sedang sibuk mengulas beberapa pasien Oh enggak apa-apa kak Ucok paham kok Kakak mungkin sore baru selesai Ucok Nanti kalau udah selesai kita ketemu di belakang Ucok ya Siap kak Terima kasih banyak Ucok Oke ini kita disuruh duduk disini Aduh bosen gua Hari-hari tidur Ini orang hari-hari tidur Guas bubur barang RS Masa iya kita harus ke barang RS Kagak sih Kagak sih Kagak sih Emang iya Kagak co Kamu belakang RS dimana Ini curiga gua Untung kakak belum nunggu ya Ucok maaf kamu udah lama nunggu ya Enggak kak Kabupaten Ucok juga baru nyampe kak Wah syukur lah Dede ada pacen lagi tadi Jadi aku menderada harus bantuin Gak apa-apa kak Tadi Ucok juga tidur kok di bangku RS Astaga kamu baru-baru nungguin kakku ya Sekarang kita mau ngapain Ini timingnya udah pas Tapi gimana ya Tuduh poin Anjir gua deg-degan banget Kak mungkin memang sekarang Ucok masih belum kelihatan dewasa Enggak kak Ucok di mata kakak kamu An SMA yang sudah dewasa Kau gitu kak Iya Kita memang beda 5 tahun Tapi di mata Ucok 5 tahun itu cuma angka Ucok sayang sama kakak Ucok mau belajar jadi pasangan yang baik buat kakak Ucok Mungkin Ucok masih banyak kekurangan Tapi Ucok bakal terus belajar kak Buat jadi pasangan yang baik dan dewasa Kasih kamu kakak jadi pacar Ucok Ucok kakak seneng dengannya Kakak juga mengacau hal ini sama dengan Ucok Kakak sayang juga sama Ucok Kakak mau jadi pacar Ucok Beneran Beneran Ucok Wibawa gue hilang Oke Oke Kalau gitu kita pacarnya kak Sekarang Bener Ucok Jangan khas-khas ya Kakak malu Oh iya Terima kasih Ucok Sudah mengatakan ya Kakak Iya kakak Makasih juga ya kak Udah mau tim Tapi gue namanya jangan lupa ya Orang di sekolah tidak boleh tahu soal hal ini Ya udah pasti Kalau gitu aja kita pergi Ucok dan musis Akhirnya pacaran mereka sangat bahagia Kok 69 nih Kok 69 69 69 ya The hell bro Dasar Developer cabul Alright teman-teman Jadi kali ini Kita terberhasil Memacari Ibu Siska Teman-teman ya So jadi ini adalah Video penutup Dari seri Brandal sekolah Yang Tertunda Yang udah gue mainin Dan seluruhnya Kalian bisa lihat Di playlist di atas sini juga Teman-teman So See you the next order content Bye bye Capek bro bro Merusin game cabul Kayak gini mulu Cocok Capek Cocok Mathew Atas sini Bagul Di video Perk Hai